Kondisi balita yang mengalami kelainan jantung terus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sudono Madiun. Tim medis terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap kondisi pasien. Shanum Kalesia menjalani rawat inap di ruang Irna Melati RSUD Dr. Sudono Madiun. Bayi berusia 8 bulan tersebut didiagnosa mengalami kelainan jantung. Putri pasangan Agung Setiawan dan Ayu Priyatin Nur Malasari, warga desa Kelagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tersebut kini kondisinya mulai membaik. Vinariawan dokter spesialis anak RSUD Dr. Sudono yang merupakan dokter penanggung jawab pasien menjelaskan pada saat masuk rumah sakit kondisi pasien sempat gagal jantung dan diare. Saat ini kondisinya sudah membaik termasuk saturasi oksigen bagus serta diare juga sudah sembuh. Pasien terus dilakukan pemantauan serta pemeriksaan lanjutan secara intensif. Kelebatan sudah saya pikir sudah sesuai standar, sudah maksimal. Cuma memang untuk terapi bedah, rumah sakit Sudono belum sampai ke sana. Tenaga alih untuk bedah jantung kita belum bisa. Cuma kami harus memastikan dulu sakitnya itu di bagian mana. Sehingga kalau pun nanti dirujuk teman-teman sejawat yang di rumah sakit tipe A atau di tempat rujukan bisa mempersiapkan ataupun bisa menangani dengan tepat. Kemungkinan ke sana kalau kita sudah definitif diagnosanya, kalau keluarganya juga setuju, kita akan membuat rujukan ke butersutama atau ke tempat rujukan jantung yang lain. Jika kondisi semakin membaik, maka akan dilakukan rawat jalan. Sementara terkait rujukan untuk penanganan lebih lanjut, tetap menunggu diagnosa definitif untuk kelainan jantung pasien. Selain itu juga memerlukan persetujuan dari orang tua pasien.